Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Dewa Talks. High quality, trusted, and free webinar in Indonesia with Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk trust online. Jadi, untuk malam ini, seperti yang teman-teman sudah ketahui juga, kita akan membahas terkait UI and UX. Nah, untuk topik spesifiknya adalah terkait UX Writing for Website. Untuk webinar kali ini, kita sudah mengundang kembali Mbak Fuji Utami, UX Writer dari Jula Teknologi Financial. Nah, sebelumnya Mbak Fuji bukan di sini sih, cuma sudah pindah. Jadi, kita sudah mengundang kembali karena Mbak Fuji itu ternyata senang banget sharing dengan sahabat-sahabat Dewa Talks atau teman-teman sekalian terkait pekerjaannya dan juga lingkup scope of work dari UX ini. Jadi, mungkin aku langsung persilakan Mbak Fuji aja untuk menyalakan kamera mungkin ya dan memperkenalkan teman-teman. Sekarang sudah ini ya, sudah ke-share screen ya materiku. Oke, semoga lebih jelas ya teman-teman. Sebenarnya saya sambil buka kolom chat juga. Jangan malu ya teman-teman buat nanya karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung aja tulis di Q&A, nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Ke Q&A ya. Sambil ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa, silakan. Biar lebih interaktif gitu. Dan malam hari ini aku ngebahas tentang design content and writing for website. Jadi, memang spesifik tema malam ini kita lebih ngomongin tentang website ya. Dan aku ngerasa juga setelah punya website itu berguna banget gitu. Karena kan website juga jenisnya macam-macam gitu ya. Nah, kita langsung aja. Ya, aku kenalan lagi, aku puji utamnya aku UX writer dan udah ya kurang lebih nih tahun ketiga aku sebagai UX writer gitu. Dan ketika aku menjadi, aku sebelumnya nggak ada basic as in tech company gitu kan. Tapi akhirnya aku punya, diberikan tantangan dan diberikan challenge gitu. Dan diberikan, ada kesempatan juga dan akhirnya sampai sekarang aku masih berkarir sebagai UX writer kayak gitu. And where's UX writer? Kalau bisa dilihat UX writer itu yang bikin planning atau rencana dan juga menulis, menulis microcopy itu di apps, di website, sama ada digital products that user needs to navigate a product. Maksudnya, yang di mana kita bisa ngasih navigasi user gitu untuk menggunakan sebuah product gitu kan. Jadi, dari biasanya nih, kalau kita ngomongin apps gitu kan, biasanya dari homepage sampai suatu transaksi terjadi itu selesai kayak gitu. Mungkin kalau di website, macem-macem ya teman-teman ya. Kalau di website, kita ada ngenal namanya landing page. Nah, landing page ini informasinya tergantung dari jenis pekerjaan yang kita tekunin kayak gitu. Misalnya kalau kebanyakan kayak, misalnya kita di Julo, kita landing page lebih mengenalkan produk-produk kita. Nah, itu apa aja ke usernya kita dan cara penggunaannya kayak gimana kayak gitu sih. Itu untuk, apa itu UX Writer ya. Terus, tadi kan aku juga sempat ngomong tentang microcopy gitu. So, where is microcopy? So, the role of microcopy in the UX, kalau kita ngomongin masalah microcopy di UX itu, itu kayak bisa dibilang, refer to tiny tidbits of copy found in work of, jadi kayak sebuah, bukan sebuah kabar gembira sih. Gak bisa dileteran. Jadi kayak, apa ya, kayak kata-kata yang singkat gitu yang bisa membuat user lebih jelas tentang apa sih ini gitu kan. Dan biasanya copy-nya itu lebih singkat gitu ketimbang yang panjang lebar kayak gitu. Jadi itu kayak microcopy itu lebih ke situ gitu. Nah, di kalimat yang pendek ini tadi itu menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan user, terus lebih ke, apa ya, address user concern. Bentar, cari bahasa Indonesia dulu. Lebih kayak fokus ke kebutuhan user itu apa aja, terus ngasih sebuah konteks yang jelas dari sebuah situasi dan ngebantuin user itu paham dan lebih mengenal si branding itu sendiri sama produknya. Nah, itu yang biasa kita tulis di ini ya, di microcopy. Jadi memang kata-katanya singkat karena micro gitu ya, karena micro. All right, kita lanjut lagi ya. Nah, ini tentang writing for website. Apa aja yang mesti kita siapkan sih kalau misalnya kita mulai menulis untuk sebuah website gitu. Yang pertama ini yang aku pelajarin juga karena aku juga sedang study untuk ini user experience dan aku juga pengen grow lebih gitu ya di dunia UX gitu. So, aku punya takeaway di sini tentang desktop first design and responsive. Nah, hal ini yang aku temukan dari mentor-mentor aku juga ketika aku belajar tentang design ya. Jadi, I mean, walaupun aku kerja sebagai UX writer, tapi aku harus terus belajar nih tentang perkembangan UX itu kayak gimana. Karena UX writer itu juga seorang designer gitu. Nah, jadi kalau ngomongin soal website, karena ini lebih spesifiknya tentang website, jadi ada di mana ketika kita ngedesain itu website-nya dulu gitu, baru ke responsif. Maksudnya di sini adalah kenapa website-nya itu dulu, karena nanti untuk layout dan lain-lain itu tinggal mengikuti gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita lihat website, itu kan bisa dibuka di handphone gitu kan ya, atau di device lainnya. Nah, jadi kalau aim-nya kita membuat sebuah produk memang untuk website terlebih dahulu, nah, ini lebih cocok gitu. Jadi, ngedesainnya itu lebih ke desktop first design, terus diubah menjadi responsif, ataupun bisa diakses lewat handphone atau device lainnya gitu. Nah, option untuk desktop first design ini sendiri, itu ada macam-macam, teman-teman. Karena pertama, karena visitor-nya ini lebih memilih untuk menggunakan desktop gitu ya, jadi website yang diakses lewat ini desktop gitu. Terus kebanyakan itu untuk sales-nya lebih banyak lewat website gitu ya, lewat desktop, karena pengunjungnya ini memang benar-benar yang standby terus di depan layar mereka, layar komputer gitu ya, atau laptop. Dan di sini juga punya produk yang memang yang khusus untuk desktop, seperti bisa dibilang kayak CRM, terus apalagi ya, macem-macem ya. Jadi, kayak emang sasarannya produk utamanya itu untuk desktop gitu, penggunaan desktop. Terus, biasanya kalau website itu, kenapa di desktop, biasanya punya banyak fitur-fitur penting gitu kan, yang nggak bisa, excuse me, yang nggak bisa kita, nggak bisa kita akses lewat handphone, ataupun lebih terbatas ketika kita mengakses lewat handphone gitu. So, mereka biasanya buat, itu tuh untuk desktop first gitu ya. Terus, UX on desktop is much important, on mobile is less, itu kayak misalnya dia memang fokusnya untuk dari segi user experience-nya itu lebih kayak di website-nya gitu, ketimbang di mobile version-nya kayak gitu, karena memang tiap orang menggunakannya itu berbeda gitu sih. Jadi, memang ada saatnya kita ngambil keputusan untuk bikin platform itu desktop first design gitu, baru keresponsif gitu sih. Gitu. Terus, ini ya, ini yang perlu kita perhatikan juga, bentar, aku cek dulu. Oh, iya, benar. Ya, yang mesti kita ingat juga nih ya, teman-teman ya, ini ada menyangkut masalah behavior dari visitor kita atau user kita gitu. Biasanya kan kalau kita lihat ya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang literasi bacanya juga masih kurang, di sini juga kebanyakan orang cuma skimming atau scan aja. Jadi, dia scan informasi itu berdasarkan experience yang udah dia dapatkan, pengalaman sebelum-sebelumnya, yang emang udah, apa ya, namanya, udah jadi, udah jadi, apa ya, kayak kebiasaan sama memorinya gitu, terus sama ekspektasinya dia juga gitu, ekspektasinya dia untuk website kita itu kayak gimana gitu, apa, apa, hal-hal ataupun wording yang mau kita sampaikan kayak gimana itu udah, itu udah termasuk dalam pengalamannya mereka, kayak gimana sama ekspektasi kayak gitu. Jadi, aku rasa kalau misalnya nulis memang harus lebih jelas, dan kita harus tahu nih, user kita tuh tipenya kayak gimana sih, itu penting banget kan ya, karena kebanyakan orang ngebaca cuman kayak sekilas-sekilas, sepintas-sepintas aja, jadi kayak nggak baca full paragraf ataupun apa gitu. Jadi, yang harus kita ingat, kayak gitu, kita posisikan kita tuh sebagai usernya kita dulu gitu. Terus, nah, yang ini yang tadi aku bilang ya, jadi, ini aku bisa lihat ini tuh kayak semacam anatominya dari website gitu kan ya. Di sini ada header, ada, biasanya ada logo juga gitu kan, terus di sini ada hero section dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini, kalau teman-teman mulai ngedesain atau ada ini, kalau misalnya ada teman-teman designer juga di sini, mungkin bisa aku sarankan, ini dari buku yang aku baca juga, tapi aku lupa judulnya apa, aku lupa nyentuh, mohon maaf. Cuman ini penting banget ya, ini untuk ngebaca user itu kayak gimana sih. Jadi, orang-orang itu, apa, biasanya itu nggak ngeliat, people don't look at this screen edge. Jadi, di pinggiran ini ya, jangan masukkan informasi-informasi yang penting. Karena orang-orang nggak bakalan, nggak bakalan, apa ya namanya, nggak bakalan fokus ke hal itu gitu kan. Terus, kalau di sini, yang di hero section, yang kalau teman-teman lihat di sini, di hero section ini biasanya, ini adalah kayak tempat penting banget untuk naruh informasi gitu ya. Jadi, di sini kayak banyak orang yang consider gitu, di mana informasi yang penting itu ada di sini. Biasanya desainnya memang, ini sesuai, karena ini sesuai behavior, jadi ada di top left gitu. Top left itu pojok kiri atas. Oke, moga nggak salah. Terus, jadi kayak gini ya. Jadi, kayak teman-teman bisa lihat di sini behaviornya sendiri, kalau kita lihat dari cara baca, dari pola cara baca atau normal reading pattern, itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang benar-benar ngambil perhatian, kalau misal contoh kayak ada foto yang gede banget, atau motion gitu ya, itu yang geraknya nggak jelas-jelas gitu kan di screen, itu tuh pasti kayak bikin mereka tuh ke-distract. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi kayak ditentukan lagi nih, sebenarnya yang mau kita tonjolkan itu informasinya apa? Kayak tulisankah atau cukup pakai motion gitu, atau cukup pakai animation gitu kan. Karena memang beda-beda gitu. Atau mau combine, kalau combine itu gimana caranya? Supaya orang-orang nggak ke-distract, tapi lebih fokus dengan informasi yang mau disampaikan. Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa takeaways lagi nih. Put the most important information or things you want people to fokus on. Itu kita letakkan informasi yang penting tadi itu. In the top third of screen or in the middle. Jadi kayak front and center gitu ya. Jadi bener-bener ada di top, ada di kayak baris ketiga gitu, dan di tengah gitu, in the middle gitu. Jadi the most important information ya teman-teman ya. Jadi kayak informasi yang lebih, yang emang pengen ditonjolkan, yang prominent gitu. Terus avoid putting anything important at the edge, since people tend not look there. Jadi kayak yang tadi kita bahas sebelumnya, jangan kayak masukkan informasi yang penting itu di pojok, di pojokan, karena nggak bakalan kebaca gitu. Dan ketiga, decide the screen or page so that people can move their normal reading pattern. Jadi kita masuk, kita pelajari tadi behavior orang baca kayak gimana, dan kita ikutin. Dan avoid pattern where people have to bounce back and forth to many parts of the screen to accomplish task. Nah, jangan sampai ketika kan kita menulis niatnya adalah memberikan informasi yang jelas untuk visitor atau user kita, jangan sampai kayak informasi yang kita sampaikan itu kayak bikin mereka tuh mondar-mandir, mondar-mandir, mondar-mandir gitu, dan jadi kehilangan fokus itu tadi. Jadi ya, itu avoid pattern where people have to bounce back and forth to many parts of the screen to accomplish the task. Jadi memang bisa kita hindari untuk hal itu. Oke, next. Oke, ini ya. Ini aku ambil delapan contoh yang biasanya banyak digunakan di website gitu ya. Pertama, homepage. Homepage itu ya kayak halaman depan gitu kan ya, untuk kayak one page only gitu, itu biasa, atau homepage. Terus ada juga magazine website, itu lebih untuk informasi-informasi gitu kan, kayak teman-teman bikin berita-berita gitu kan, itu masuknya ke magazine website. Terus ada blog, mungkin teman-teman familiar ya, kalau blog itu memang lebih ke banyak tulisan gitu kan ya, jadi memang fokusnya adalah dia mau berbagi sebuah cerita atau menulis cerita gitu kan, itu biasanya lebih kayak kontennya tuh lebih banyak dan lebih kaya gitu. Ada juga portfolio website, ini yang lagi popular juga, dan aku sarankan kalau teman-teman memang start untuk freelance atau pekerjaan yang lain dan membutuhkan portfolio gitu, ya website bisa jadi pilihan. Nanti aku share juga portfolio aku, contoh website portfolio aku, kita bedah bareng-bareng nanti. Terus ada juga landing page, landing page ini lebih ke marketing ya, untuk kejualan kayak gitu, jadi lebih kayak aim-nya itu untuk mengenalkan produk kita itu apa dan juga lebih bikin awareness gitu terhadap produk kita, kayak gitu sih, itu landing page. Terus ada juga social media yang kita tahu ya teman-teman, karena kalau di social media itu kita bisa berbagi juga, terus apa namanya, ya kayak kita bisa berbagi tulisan, bikin konten gitu kan ya, dan orang bisa baca, nah kayak gitu. Terus ada directory dan kontak, itu yang kayak kitanya misalnya mau cari informasi-informasi gitu ya, itu biasanya di directory dan konten, terus ada e-commerce website, Nah, di sini ya, e-commerce website itu kayak yang teman-teman tahu gitu kan ya, tempat orang jualan, segala macem, kayak gitu, contohnya kayak Tokopedia, terus ada Amazon dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kita cari tahu dulu perbedaannya, mungkin nanti ini jadi PR teman-teman juga ya, bisa nanti di-share juga, tag ke aku, ya kalau misalnya teman-teman pengen belajar, nanti materinya juga aku bagikan loh, nanti dibagikan, tenang aja. Jadi nanti kita sama-sama belajar, mengenal kayak untuk ngebedain apa itu homepage, terus magazine website, ada blog juga, ada portfolio website dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi, boleh teman-teman nanti tag ke aku, ini aku nemu nih contohnya homepage kayak gimana gitu. Lanjut. Nah, ini kita lihat ya, anatomi dari website itu sendiri, ini aku bikin sebuah wireframe, di mana di sini kita ambil contoh, ini online bookstore gitu. Apa aja sih, kayak misalnya di bagian-bagian apa aja sih, kayak gitu kan ya. Nah, di mana aja letak informasi yang penting yang harus kita sampaikan. Jadi, aku memang gak lebih, ini ya, UX writer itu gak cuman ngenulis aja, tapi kita harus mapping konten-konten apa aja yang mau kita masukkan dan nanti kita tulis lagi kayak gitu. Misalnya sebagai contoh, yang pertama di website itu ada header. Nah, di header ini biasanya sih lebih ngebahas tentang identitas tadi, identitas ya. Oh, ini online bookstore, kayak gitu. Nah, terus kita bisa kasih judul di situ, ada title, ada logo, dan lain-lain gitu kan ya. Itu biasanya di header. Kita sebut aja di sini online bookstore. Terus ada juga overview, overview ini yang di bawah header gitu. Biasanya kedua hal ini masih masuk dalam hero section, kayak gitu. Terus di sini overview, apa aja sih yang mau kita highlight, informasi apa aja sih yang mau kita highlight tentang si bookstore ini. Terus, misalnya tema ya, terus si bookstore ini tiap bulan punya tema masing-masing gitu untuk nge-guide usernya dia. Jadi, bisa dimasukin di overview. Itu bisa berubah banner gitu sih, teman-teman. Jadi, misalnya contoh di banner ini aku nulis temanya adalah Back to the 90s gitu ya. Back to the 90s gitu. Terus di sini juga bawahnya, Step Back in Time and Explore Our 90s Collection gitu. Jadi, kita kayak ngajak teman-teman, mungkin yang bahasa Indonesia-nya, yuk coba deh cek koleksi buku tahun 90-an gitu. Dan mari kita nostalgia bareng, misalnya kayak gitu ya. Ini aku lupa, aku mulusnya masih pakai bahasa Inggris. Sorry guys. Terus lanjut, yang di selanjutnya itu ada featured products. Kalau yang ini anatomi dari semacam e-commerce gitu kan ya, featured products. Nah, di sini apa sih yang bisa bikin user tertarik beli produk kita gitu. Oh, bisa. Misalnya sebagai contoh, bisa kita tulis di sini, kita kasih rekomendasi atau rekomendasi buku kamu gitu. Atau best selling books gitu. Atau yang lainnya. Yang lagi dibaca sama siapa gitu. Mungkin kan ya, jadi lebih kayak tertarik, oh si ini nih lagi baca buku ini, gue juga harus beli dong kayak gitu. Contohnya. Terus di featured product tadi itu ada juga kayak bagian informasi-informasi lainnya. Kayak misalnya dia ngasih tahu ada event, kayak gitu. Ada event atau yang lebih kayak personalized lagi, mungkin bisa kita kasih kayak sentuhan, oh ini pilihan dari staff kami loh. Kayak gitu. Jadi, hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh bisa kita masukkan di bagian feature product tadi. Kayak gitu. Terus ada juga yang paling bawah, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di sebuah website, itu ada footer juga. Ada footer ini lebih ke informasi-informasi kayak gitu sih. Oke, informasi yang lebih detail lagi tentang the whole company gitu. Kayak misalnya di contohnya di sini ada explore gitu. Terus menceritakan tentang about us gitu. Terus sitemap dari si website-nya sendiri. Terus di sini aku juga masukin ada sign up juga untuk kayak yaudah nanti balik lagi bisa login gitu ya. Terus ada kontak juga kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa itu berhubungan dengan customer service, itu gimana sih caranya itu mungkin bisa dijelajahi di help gitu ya. Terus kayak misalnya dia kehilangan buku, harus lapor kemana, mungkin bisa ditambahkan kayak where's my staff gitu di footernya. Dan kayak biasanya juga di footer itu kayak kita ngajak user kita atau visitor kita tuh lebih dekat sama kita. Kayak misalnya kita bisa share newsletter gitu kan. Dan kita minta email dari mereka kayak gitu dan di situ gitu. Nah, kayak misalnya mungkin bisa juga kayak nggak se-explicit itu gitu kan ya. Jadi kayak misalnya sebagai contoh kayak stay update with us kayak gitu kan. Jadi kayak nggak eksplicit padahal niatan kita tuh mau sebar newsletter gitu. Oke, next. Oke, ini basic guidelines buat teman-teman yang mau nulis untuk website atau apapun gitu. Harus be clear, be concise, be honest, be considerate, write how you speak kayak gitu. Be clear itu kayak informasi apa sih yang mau disampaikan ke user kita. Sebagai contoh, error message ya. Error message ini ditemukan di banyak hal kayak misalnya 404. Itu yang paling basic banget ya. 404 itu apaan sih gitu. Oh, halaman tidak ditemukan. Kenapa halaman tidak bisa tidak ditemukan gitu kan. Jadi emang harus clear infonya yang mau kita tulis. Kayak misalnya, oh kamu belum bisa ngakses halaman ini gitu. Jadi lebih tahu, oh ini nih lagi ada gangguan atau apa gitu. Jadi aku biasanya sih lebih nulis spesifik lagi. Dan aku biasanya nanya ke yang ngasih tas gitu. Ini errornya untuk apa ya. Terus nanti setelah error dia dapat info apa ya. Apa yang harus bisa dia lakukan ya. Kayak gitu. Jadi banyak bertanya ya teman-teman. Sama kayak lebih apa ya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya Pak Conscious gitu ya. Lebih jelas gitu kali ya. Jadi ya diperjelas lagi apa yang informasi-informasi apa yang mau kita sampaikan ke user. Jangan sampai malah user bingung dengan apa yang kita tulis kayak gitu. Karena kan tugasnya kita adalah menuntun ya. Menuntun user ke jalan yang benar. Terus be honest. Ya be honest. Jadi kayak yang apa yang terjadi yaudah kita bicarakan. Kita tulis gitu ya be honest. Jadi kayak misalnya sebagai contoh yang rame. Kayak kemarin ada contoh aku setuju banget ketika user sudah nyoba beberapa kali salah gitu kan. Dan pasti sebagai user bete dong. Ah ini gue udah nyoba berkali-kali login kok gak bisa kayak gitu. Dan yang kita lakukan cuma mohon maaf jadi gak bisa kayak gitu. Jadi memang kita harus be honest gitu kan. Kayak misalnya oh kamu udah melakukan percobaan selama 3 kali. Dan kamu gak bisa akses silahkan apa gitu langkah selanjutnya. Instead of kita minta maaf ke user kayak gitu. Karena kalau kita yang dari emang salahnya dari kita ataupun memang sistemnya lagi error. Yaudah kita be honest aja gitu. Dan kayak misalnya tadi usernya berkali-kali nyoba dan salah. Yaudah instead of kita minta maaf. Jadi langsung aja be honest. Kayak kamu udah melakukan percobaan berapa kali nih. Terus kayak misalnya oh kamu bisa nyoba 30 menit lagi mungkin kayak gitu ya. Jadi emang lebih ya kita kasih tau apa sih langkah selanjutnya yang harus gue lakukan kayak gitu. Nah sama yang ini juga aku suka. Aku suka banget write how you speak. Biasanya aku sama tim aku dimanapun gitu ya. Thanks tim. Love you. Ini kita tuh kalau nulis, nulis kalimat gitu untuk di platform, kita ngomong gitu. Jadi dituturkan. Jadi seakan-akan kita benar-benar berbicara sesungguhnya gitu. Berbicara in real gitu kan ya. Jadi emang write how you speak gitu. Dan kita mencoba oh kalau nadanya kayak gini tuh kayak gini ya. Jadi kita ibaratnya mempraktikkan di situ. Kayak gitu sih teman-teman. Dan mari ini ya kita lihat lagi di sini. Aku, kita kebahas bareng-bareng di sini. Kayak ini ada case tadi. Coba kita cari nih masalah yang ada di website-nya DewaWeb misalnya kayak gitu. Dan kenapa nih? Kira-kira teman-teman ada yang mau ngasih ini nggak? Ngasih pendapatnya? Gitu. Misalnya di gambar yang pertama nih ya. Nah, apa nih kira-kira pendapatnya teman-teman? Boleh chat ya pendapatnya ya. Yang di Youtube juga boleh ya Mbak Puji ya. Iya, boleh dibacain juga. Ini ada dari Pramita Putri. Katanya yang di atas terlalu banyak kata dan warna. Terus gambar pertama bingung mau baca yang mana dulu. Ini nggak apa-apa ya. Mungkin nanti abis ini teman-teman DewaWeb langsung nge-revamp gitu ya desainnya. Boleh, boleh. Karena kita selalu... Oh, nice. Nice, ya. Oke. Oke. Iya. Oh, nice. Menarik ya teman-teman di sini ternyata mengikuti dari awal tadi nih. Iya. Wah, banyak nih ya. Kita bacain dulu ya Mbak ya satu-satu ya. Boleh, boleh. Nanti abis ini teman-teman langsung bikin tiket nih untuk nge-revamp nih. Ya, kayak gambar pertama itu bingung mau baca yang mana dulu. Terus yang bawah gradasi warnanya lebih menarik, Kak. Yang di atas tulisannya terlalu kecil. Background Dewa Cold terlalu mengganggu. Terus yang kedua gambarnya, oke. Yang di atas nggak tahu mau baca yang mana duluan. Kebanyakan warna bingung fokusnya. Oke. Iya, rata-rata sama ya. Ini ya jawabannya ya. Jadi memang kalau aku lihat yang di atas, mohon maaf ya guys. Tapi ini masukan. Ini masukan ya. Ini menarik juga karena kita ngeliat behaviornya tadi ya. Kayak behavior dari visitor kita atau user kita itu maunya informasi itu yang jelas kayak gitu. Kalau misalnya terlalu rame kayak gitu, sebenarnya ya juga sih bingung yang mana duluan nih yang mau gue baca. Terus apa aja gitu. Mungkin nantinya bisa dibedah kayak gitu ya. Kayak misalnya satu-satu info gitu. Dan ya itu sih teman-teman ya. City yang di atas kurang persuasif gitu. Cek sekarang. Mungkin langsung kayak mungkin ada kalau misalnya lebih persuasif itu kan kayak kita ngajak usernya untuk segera check out gitu kan. Tapi nggak maksa juga gitu gimana caranya gitu sih. Oke, yang bawah sih ya gue suka gitu karena dia ini contoh yang jelas banget gitu kan. Dan orang juga bacanya lebih ngikutin pola yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kayak perbandingan dari website yang ini tadi kayak gitu. Oke, makasih ya teman-teman udah ikutan sesi belajar bersama malam hari ini. Aku seneng banget dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan ya jangan malu untuk kayak misalnya kalau misalnya butuh bantuan gitu kan. Aku open banget. Kita bisa discuss bareng gitu sih. Jadi ya terus semangat ya guys. Hai sahabat The Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talk yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja. Webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman Dewa Web Selamat menikmati. Selamat menikmati.